Cantik dan futuristik, Gili Boyuel sudah siap dipasarkan. Simak harga dan keunggulan mesin tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segment small SUV di Indonesia memang semakin menarik, dengan berbagai pabrikan meluncurkan kendaraan yang memiliki keunggulan baik dari segi desain maupun fitur. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa penjualan segmen ini cukup besar. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu pabrikan yang merilis SUV kompak dengan dimensi sedikit lebih lebar dari Hyundai Cereta. Tapi harganya 200 jutaan. Penasaran mobil apa itu? You got me and I got you And we got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days it's hard to find The reason why you stay by my side You and I Break our hearts open in half Just to see if we'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I Kendaraan ini adalah Jili Boyu L Dikutip Insultem.com dari YouTube Be Otomotif pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022 Jili Boyu L merupakan SUV kompak produksi Jili yang pernah berkipra di Indonesia Mobil ini hadir dengan bahasa desain baru dan fitur canggih lainnya dan jelas merupakan mesin yang bertenaga Mobil ini merupakan model keempat dalam jajaran Jili dengan kode huruf L yang menempati lokasi produksi mobil mereka Yang meliputi Proton X70 dan Xingyu Desain baru yang ditampilkan adalah hasil dari kehadiran CMA pada bendera perusahaan Volvo serta model Link NCO model Jili Boyu L Day breaks and I'm burned by the morning light I make the same mistake more than twice Same song but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back Dari depan, sepertinya mobil memiliki lampu led datar yang terhubung hampir seluruhnya dari sisi kiri dan kanan Setidaknya benda ini berbentuk L di sudut dengan garis sebagai pembatas layar yang memberikan kesan futuristik pada mobil ini Wajar karena Jili Boyu L memperkenalkan mobilnya dengan bahasa desain baru perusahaan Sementara itu, grill bagian tengahnya juga cukup lebar dengan pola jajar genjang di tengahnya Pada bagian bumper, Jili Boyu L menggunakan bumper serba hitam dengan aksen inverted square untuk memberikan kesan modis dalam sekejap Terletak di sisi Jili Boyu L, ia memiliki pilar hitam dengan garis timbul pada bodywork yang ditarik ke arah belakang kendaraan Jili Boyu L, juga menggunakan tampilan rock dan felt 17 inci memberikan kesan mewah pada mobil ini Sedangkan untuk lampu belakang Jili Boyu L, desain futuristik ini sesuai dengan tampilan depan mobil Sepertinya lampunya direlungkan menjadi bentuk L yang disambungkan ke lampu kiri dan kanan Sekilas memang mirip dengan lampu depan kias sport TS UV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bumper belakang, mobil ini menggunakan bumper berwarna hitam yang diikuti dengan knalpot tanaman screen agar terlihat lebih presisi Dari segi dimensi, SUV kompak ini memiliki panjang 4670 mm, lebar 1750 mm, dan tinggi 1900 mm Melangkah ke dalam Jili Boyu L, ia memiliki panel kontrol layar sentuh vertikal berukuran 13,2 inci yang dilengkapi dengan klester instrumen digital yang dapat berjalan pada sistem Galaxy WSR terbaru Produksyen mengatakan bahwa monitor ini juga telah dilengkapi dengan chipsen Colcom 8155 yang memberikan kesan grafis terbaik dan YX paling nyaman dan dapat diperbarui over DR Tidak hanya itu, Boyu L juga mengintegrasikan suara ke dalam mobil, menghadirkan kesan canggih pada mobil ini Kemudian Boyu L memiliki beberapa tombol yang disematkan untuk memudahkan akses Selain itu, tuas persneling juga didesain unik sesuai dengan bahasa desain keseluruhan mesin bensin dan hybrid Boyu L Mesin pertama akan menggunakan mesin British Turbo Charge 2000cc, mampu menghasilkan 228 tenaga kuda, dan torsi 325 Nm Seperti mesin lainnya, Boyu L menggunakan mesin 1.500 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 180 tenaga kuda, dan torsi 290 Nm Kedua mesin tersebut kemudian dikawinkan dengan transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan Kepemilikan mesin hybrid akan dibagi menjadi dua pilihan, versi hybrid biasa dan hybrid plug-in Keduanya didukung oleh tenaga transmisi khususnya DHT yang terintegrasi oleh dua motor listrik dan pengontrol dalam satu horsing Terima kasih telah menonton! Soal harga, pabrikan Jili sudah mengumumkan akan memasarkan mobil ini mulai kuartal 4 2022. Harga jualnya pada kisaran 120 yuan atau jika dikonversi setara dengan 260 juta rupiah. Demikian sekilas info tentang Jili Boyu L sudah siap dipasarkan. Dan sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi, kapan mobil Jili Boyu L akan masuk di Indonesia. Dan apakah harganya sama seperti yang dipasarkan di China? Kita tunggu kabar selanjutnya hanya di Car2 Channel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!